Kadang kita melakukan penelitian untuk menjawab satu pertanyaan, tapi ketika kita melakukan penelitian, banyak pertanyaan malah muncul. Mengapa begini, mengapa begitu? Nama saya Hayur Nisa, dari Pusat Riset Rekayasa Genetika, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Latar belakang pendidikan dan spesialisasi saya adalah bioteknologi tanaman. Saya rasa tantangan terbesar bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang Rekayasa Genetika adalah persepsi kalayak mengenai produk Rekayasa Genetika, JMO. JMO menyebabkan kanker, nah itu yang paling sering. Jadi orang memasang poster, kalau makan JMO nanti jadi kayak tikus ini, belundul-belundul gitu, ada kanker-kankernya seperti itu. Nah itu menurut saya itu pemahaman yang keliru ya, karena kan sebenarnya untuk melepas sebuah produk JMO itu diperlukan minimal 3 pengujian. Aman pangan, aman pakan, dan aman lingkungan. Ini kan pengujian yang tiga ini ketat sekali gitu, dijaga dengan ketat. Jadi kalau salah satu tidak lolos, itu tidak akan dilepas. Secara general, produk JMO itu aman. Mungkin kecuali orang alergi, misalkan ada protein apa di situ, di tanaman JMO yang baru. Itu orang bisa alergi, tapi kan alergi ini umum ya. Beberapa orang punya alergi, ada alergi kacang, alergi dengan seafood, dan sebagainya. Jadi potensi alergi itu ada, tapi itu kan umum gitu. Kita harus memang aktif dalam sosialisasi dan juga edukasi masyarakat terkait apa itu JMO, dan juga mungkin bisa menemukan penekatan baru, seperti gene editing yang bisa kita gunakan, supaya nanti hasilnya tidak masuk ke dalam kategori JMO, jadi bisa lebih berima oleh masyarakat luas. Saat ini yang saya fokus kerjakan itu konstruksi genom dari tanaman Lithocarpus kostermansi, itu tanaman endemik dari Jawa yang terancam kepundahan. Jadi kan saat ini biodiversity loss atau kehilangan biodiversitas kita kan masif ya, terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global gitu. Jadi dengan kita mengkonstruksi genom itu, kita bisa memetakan potensi-potensi genetiknya gitu. Terus kita juga ada upaya konservasi itu sendiri dengan menanam tanaman itu, nah nanti tujuannya supaya di masa mendatang kita tidak kehilangan biodiversitas kita, dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita di masa mendatang seperti itu. Sebelumnya saya terlibat dalam pengembangan tanaman padi transgenik, yaitu kita berusaha mengembangkan tanaman padi yang toleran terhadap kekeringan, dan ada juga tanaman padi yang tahan terhadap serangan hama pengkerek batang. Itu ternyata lama sekali. Proses pengerjaannya lama, effort, waktu, dan tenaganya juga luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak terduga, yang kita rasa, oh nanti kalau kita mengecekan ini hasilnya seperti ini, oh ternyata tidak. Jadi di situ benar-benar ketekunan kita, kegigihan kita, itu benar-benar sangat diperlukan. Dan alhamdulillah, dari kerja itu kita sudah bisa mendaftarkan beberapa varietas tanaman padi yang tahan terhadap pengkerek batang. Mengikuti dojo itu benar-benar suatu pengalaman yang baru ya, menurut saya. Karena kan kita pikir tadinya ya seperti workshop biasa, tapi ternyata banyak interaksinya. Jadi kita nggak hanya duduk diam mendengarkan, tapi juga kita secara aktif defense, atau mempertahankan argumen kita bagaimana caranya. Kemudian kita juga diadari bagaimana caranya untuk mengkritisi tulisan orang lain, mencari apa yang kurang, mencari mana yang bisa diperbaiki, seperti itu. Jadi itu benar-benar sesuatu pengetahuan baru, di mana kita bisa mendapatkan point of view dari tulisan kita, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang bisa kita angkat. Kalau misalkan peserta dojo ditanya memorable moment, pasti kebanyakan jawabannya ketika turnamen ya, karena di situ benar-benar kita dituntut untuk bisa screening tulisan secara cepat. Kemudian saat itu juga kita dituntut untuk tahu apa yang bisa kita kritisi dari tulisan tersebut, critical thinking kita diasah, kemudian kita juga harus bisa menjawab yang dikritisi dari karya kita sendiri, seperti itu. Jadi itu sangat memorable sekali, sangat memopak adrenalin, dan itu menyenangkan yang pasti. Kadang kita melakukan penelitian untuk menjawab satu pertanyaan, tapi ketika kita melakukan penelitian, banyak pertanyaan malah muncul. Mengapa begini, mengapa begitu? Jadi kalau kita benar-benar arahnya ingin menjadi peneliti, ketelitian dan ketekunan kita itu, itu modal utama. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya di dunia yang sudah mengglobal sekarang ini, itu adalah kolaborasi. Jadi saran saya itu untuk banyak-banyak ikut event ilmiah, kemudian ikut seminar, jadi tahu, oh di luar sedang mengerjakan apa, oh siapa saja tokoh-tokoh utamanya, gitu. Kita berkolaborasi. Semua kemudahan yang kita rasakan sekarang ini tidak akan ada tanpa sains dan penelitian, tanpa melalui sains dan penelitian. Dan saya juga melihat sains itu sebagai sarana kita untuk lebih mengenal diri kita sebagai makhluk hidup, juga sebagai sarana untuk lebih mengenal sekeliling kita, termasuk bumi yang kita tinggali ini. Jadi saya harap ketika khalayak itu belajar sains atau lebih eager untuk mempelajari sains, kita lebih punya kesadaran untuk menjaga bumi kita yang hanya satu-satunya ini, gitu. Jadi menjadi lebih peduli dengan lingkungan dan seperti itu. Terima kasih.